Pemirsa Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, saat ini Pemprov Jambi tengah memverifikasi data tukang ojek dan nelayan yang di Jambi sebagai penerima bantuan langsung tunai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu. Sudirman mengatakan BLT tukang ojek akan disalurkan untuk 6.000 orang dan nelayan sebanyak 5.000 orang. Dalam upaya meringankan beban masyarakat, dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM beberapa waktu lalu, Pemprov Jambi tidak hanya menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, tapi juga akan menyalurkan BLT kepada tukang ojek dan nelayan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, BLT untuk tukang ojek disalurkan untuk 6.000 orang yang tersebar di 11 kabupaten kota di Jambi. Sedangkan BLT nelayan akan disalurkan untuk 5.000 orang, di mana nelayan di Jambi hanya ada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saat ini dikatakan Sekda Pemprov Jambi masih memverifikasi data penerima, kemudian disahkan pemerintah kabupaten kota, dan setelah data final, BLT segera disalurkan melalui kantor pos di masing-masing daerah. Jadi masih, kita masih terus ya memverifikasi, jadi nanti finalnya adalah usulannya itu dari Bupati dan Wali Kota. Sudirman menambahkan, tukang ojek dan nelayan akan menerima BLT dengan besaran yang sama, yakni 300.000 rupiah dengan satu kali penyaluran. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban tukang ojek dan nelayan dalam beraktivitas. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.